Intro Halo sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam Nah pada video kali ini kita akan merealisasikan imajinasi mix warna dari para sahabat Sapporo Nah sebelum itu Mimin bakalan menjelaskan dulu nih apa itu imajinasi mix warna dari para sahabat Sapporo Jadi imajinasi mix warna dari sahabat Sapporo adalah sahabat Sapporo yang berimajinasi mengkombinasikan warna A dilapis dengan warna B Dan membayangkan hasil akhirnya seperti apa Nah kurang lebih definisi singkatnya seperti itulah Nah dari situ akan muncul rasa penasaran dan pertanyaan dari sahabat Sapporo Kira-kira warna yang dibayangkan tadi hasil aslinya bakal seperti apa sih Cocok gak ya dipakai di motor kesayangan sahabat Sapporo Nah oleh karena itu seperti yang dibicarakan di awal video tadi Bahwa video ini akan merealisasikan imajinasi mix warna dari para sahabat Sapporo Oke mungkin untuk kedepannya konten ini akan ada beberapa episode dan juga edisi Jadi khusus di video kali ini kita akan membahas tentang warna hologram sultan dengan warna-warna yang sering ditanyakan oleh sahabat Sapporo Oke gak perlu panjang lebar sekarang kita langsung aja review mix warna yang sudah kita buat Oke bro dan sis sekarang disini sudah ada kurang lebih 13 speed shape Yang diantaranya 10 speed shape ini mix warna Antara warna hologram sultan dengan warna-warna yang sering ditanyakan oleh sahabat Sapporo Dan 3 speed shape lainnya ini adalah warna hologram sultan dengan cara pengecatan dan finishing yang berbeda Oke sekarang kita akan mulai dulu review dari warna B11 White dilapis dengan hologram sultan Nah dari sini kita bisa lihat bahwa efek dari hologramnya sangat tipis Dan kalau dilihat dari jarak dekat warna putihnya seperti terlihat tidak bersih karena metallic dari hologramnya Oke selanjutnya disini ada warna yang gak asing nih di mata sahabat Sapporo Yaitu warna Audi Grey dilapis dengan hologram sultan Nah untuk kombinasi ini pasti bro dan sis sudah gak asing lagi dong Pernah dipakai di motor siapa hayo Ya betul jadi kombinasi warna ini sudah dipakai di motornya Bit Abu punyanya Mimin Buat yang belum menonton videonya bisa klik link yang ada di pojok kanan atas video ini Nah selanjutnya disini ada warna Repsol Orange dilapis dengan warna hologram sultan Oke untuk kombinasi yang satu ini efek dari hologram sultannya lumayan terlihat Tapi warna dari efek hologramnya tidak terlihat semua Hanya terlihat beberapa warna saja seperti warna biru dan juga hijau Oke selanjutnya disini ada warna M51 Silver dilapis dengan hologram sultan Kombinasi dari warna ini hampir mirip-mirip dengan kombinasi hologram sultan di atas warna B11 White Efek dari hologramnya cukup tipis dan bahkan kalau mataharinya tidak terlalu terik Malah mungkin tidak terlihat jelas nih efek dari hologramnya Nah selanjutnya disini ada warna Ultra Candy Toon Blue dilapis dengan warna hologram sultan Nah disini ada salah satu warna Ultra Candy Toon yang dilapis dengan hologram sultan Kita bisa lihat disini efek dari hologram sultannya bisa dibilang cukup jelas Walaupun warna biru pada efek hologramnya tidak begitu terlihat Nah selanjutnya disini ada warna Scoopy Red dilapis dengan warna hologram sultan Oke efek dari hologram pada kombinasi warna ini mirip-mirip dengan kombinasi sebelumnya Yaitu efek dari hologram sultannya bisa dibilang cukup jelas Namun bedanya adalah warna yang tidak terlihat pada efek hologramnya yaitu warna merah Oke dan selanjutnya disini ada warna Blue dilapis dengan hologram sultan Nah untuk kombinasi ini bisa kita lihat efek dari hologramnya dibilang sangat jelas Dan untuk warna dari efek hologramnya pun hampir muncul semua Seperti warna merah, orange, kuning, hijau, biru dan juga ungu Oke selanjutnya ini nih yang sering ditanyakan oleh sahabat Sapporo Yaitu Black Dove dilapis dengan hologram sultan Ini nih kombinasi warna yang banyak ditanyakan oleh sahabat Sapporo Dari kombinasi ini bisa kita lihat hasilnya mirip-mirip dengan hologram di atas warna B13 Black Namun perbedaannya adalah hasil akhirnya yaitu menjadi semi-gloss Oke dan selanjutnya nih nih ada warna terbaru dasar Pro Ultimate B Warna terbaru Movistar Blue High Performance dilapis dengan hologram sultan Untuk dikombinasi warna ini efek dari hologram sultannya juga cukup terlihat jelas Dan ini juga mirip-mirip dengan hologram sultan di atas warna Candy Blue Efeknya terlihat jelas dan warna hologramnya pun nyaris terlihat semua Oke dan selanjutnya disini ada warna Tosca dilapis dengan hologram sultan Oke untuk kombinasi warna ini kita bisa lihat efek hologramnya tidak begitu jelas Begitupun dengan warna hologram tersebut tidak muncul Dari sini kita bisa simpulkan efek hologram sultan bisa muncul jika di atas warna-warna tertentu Nah ke 10 mix warna ini sudah kita bahas Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang warna hologram sultan dengan cara pengecatan dan finishing yang berbeda Sekarang kita mulai dulu dari yang satu ini nih Nah ini nih yang buat penasaran Dengan warna B13 Black dilapis dengan hologram sultan sebanyak 4,5 lapis Beg efek hologramnya jelas banget ya Apalagi kalau di bawah sinar matahari yang terik seperti ini nih Beg hologram sultannya muncul banget ya Sekarang kita lanjut ke warna hologram sultan di atas warna silver Oke untuk kombinasi ini mungkin berbeda karakter nih dengan yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya lebih menor Tapi kalau yang ini efek hologramnya lebih elegan Tuh cukup oke juga ya Dan sekarang disini yang terakhir adalah warna hologram sultan dengan finishing yang berbeda Nah kalau yang ini sih seperti hologram pada umumnya Cuman memin buatin ini biar Brodansis gak penasaran Gimana sih hologram sultan dilapis dengan finishing clear doff atau gloss? Dan ini jawabannya Nah jadi Brodansis bisa pilih nih Finishingnya mau gloss ataupun doff Jadi untuk bagus atau enggaknya Brodansis bisa nilai sendiri Karena itu sesuai selera Oke segitu aja untuk review kali ini Dan buat Brodansis yang merasa sudah terrealisasikan Imajinasi mix warnanya Dan terinspirasi untuk ripen motor kesayangannya Gak usah ragu lagi Sekarang langsung aja eksekusi Dan buat sahabat Sapporo yang belum terrealisasikan Imajinasi mix warnanya Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Semoga kami bisa merealisasikan di episode atau edisi selanjutnya Segitu aja untuk video kali ini Semoga video ini bisa menginspirasi para sahabat Sapporo di luar sana Thanks for watching Salam istimewa Bye-bye